Perempuan, pengusaha, terkaya se-Indonesia. Kumparan bakal ngobrol bareng Arini Sudianto. Halo Readers Kumparan, senang sekali tim Kumparan kali ini sudah ditemani oleh seorang wanita cantik. Dan juga ini barusanya mendapatkan titel dari sebuah majalah, yaitu Forbes sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Arini Sudianto. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih lo Bu sudah mengizinkan tim Kumparan untuk datang ke kantor Ibu. Kita ingin ngobrol-ngobrol juga sambil ngeteh, sambil ngopi ya kalau Bu Arini. Memang suka kopi, lebih prefer kopi. Setiap pagi aja. Jadi rutin ya? Rutin. Tapi kalau sudah menjelang jam 12 ke atas, ganti jadi teh. Jadi teh, jam 12 ke atas. Nah ini kita kemarin baru dapat berita nih Bu, baru-baru ini bahwa nama Ibu itu tercantum dalam satu di antara 50 orang Indonesia paling kaya. Nah Bu Arini juga jadi salah satu dari hanya dua perempuan yang masuk ke dalam daftar itu. Sebetulnya adanya daftar atau pengakuan dari Forbes sendiri itu untuk Ibu apa sih maknanya? Kalau boleh diperjelas sebenarnya, saya itu hanya mewakili keluarga saya. Jadi kebetulan karena saya berdasarkan konsorsium keluarga, saya yang meneruskan ayah saya dan posisi ayah saya di holding persada ini. Dengan sendirinya nama saya yang keluar. Tapi to be fair, sebenarnya saya mewakili adik-adik saya dan ibu saya. Terus terang maknanya buat saya itu, satu, saya belum pernah dapat exposure seperti itu ya. Jadi agak menakutkan. Karena kita jarang dapat exposure dan memang lebih baik rasanya kalau misalnya tidak terlalu terdengar gitu. Dan kedua adalah beban, bukan beban, buat saya adalah saya benar-benar mendapat amanah dari keluarga dan maknum ayah saya untuk meneruskan legasi beliau. Itu maknanya itu. Berarti satu adalah pengakuan, kedua juga kepastian bahwa oke saya yang pegang kendali, saya yang harus bisa meneruskan tanggung jawab dan amanah almarhum. Ibu sendiri kan sekarang sepeninggal almarhum Pak Benny Subianto Sedin memang memegang sejumlah posisi pimpinan di beberapa perusahaan termasuk di Persada Capital Investama ini ibu. Sebetulnya bagaimana awal mula ceritanya ibu bisa terjun langsung ke beberapa perusahaan yang dibangun oleh Pak Benny sebelumnya? Sebenernya waktu kembali ke Indonesia, saya gak tertarik. Itu pada tahun? Tahun 98. 98 ya? Saya gak tertarik. Saya gak tertarik karena saya dan saat itu even sampai ayah saya gak ada. Beliau itu selalu mensupport keputusan-keputusan saya dan adik-adik saya untuk mengikuti keinginan dan passion kita. Jadi kalau beliau gak pernah memaksakan gitu, oh coba belajar disini gak pernah. Jadi apapun langkah yang kita ambil dalam menentukan jejak karir dan lain sebagainya, dia support full. Kebetulan kami bertiga, saya dan adik-adik saya bidangnya, backgroundnya desain. Walaupun akhirnya training saya gak saya pakai ya. Cuma menjadi, apa namanya, cuman menjadi dasar-dasar pendidikan aja. Saya bersama teman-teman saya, saya jadi buka pertama satu toko di Blok M namanya produk, kemudian setelah itu berkembang menjadi Aksara. Jadi, dan ayah saya mensupport semua keputusan itu dengan jatuh bangunnya tanpa memaksakan, ayo kamu belajar disini gak pernah. Sampai saat suami saya meninggal, disitu baru kesadaran kami akan mortality, disitu baru kita menyadari bahwa, eh tunggu dulu nih, kita gak bisa terlena seperti ini, sukses sih harus dipikirkan. Baru dari situ kita, apa namanya, membahas secara belak-belakan di antara para anggota keluarga dan juga para advisor, yaitu direktur dan komisaris di Persada, bagaimana dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil dan harus kita siapkan, just in case, salah satu dari kami gak ada. Iya. Gitu. Dan itu wake up call lah, waktu suami saya gak ada tuh, it's a wake up call for everyone. Jadi, disupport oleh anggota keluarga, adik-adik saya dan almarhum waktu itu masih ada, dan ibu saya, mereka bilang, eh mba Nenin aja deh, gitu. Kayaknya... Aklamasi jadi ditunjuk. Aklamasi. Mba Nenin aja deh, gitu. Peran dari sosok almarhum Pak Benny Subianto sendiri untuk ibu sampai saat ini, apa sih nilai-nilai dan mungkin pelajaran yang sampai saat ini dipegang terus sama ibu dalam mungkin menjalankan kehidupan sehari-hari atau mungkin di pekerjaan? Wah, itu sih banyak ya, karena bisa dari segala macem. Terus terang dari saya SD, bahkan SMP, kalau SMP saya dipanggil one on one. Pertanyaannya, kamu mau jadi apa? SD itu ya? Iya, kamu mau jadi apa? Saya selalu di challenge dengan pertanyaan itu. Dan saya harus bisa jawab, karena dia bilang gini, kalau kamu nggak tahu kamu mau jadi apa, hidup kamu tuh akan bercabang kemana-mana. Padahal tujuannya ke sini. Kamu harus punya satu tujuan. Mau itu ada deviasi ke kanan, ke kiri, tapi kalau kamu tujuannya ke situ paling nggak jauh-jauh amat bergesernya. Kalau misalnya nggak ada tujuan, mau ke mana? Ini hidup itu luas sekali. Beliau membuat saya berpikir. Itu nggak hanya ke saya sih, ke adik-adik saya juga. Sekarang di posisi ibu sebagai seorang pemimpin perusahaan, presiden, direktur juga, komisaris juga. Untuk di Persada Capital Investment sendiri, apa sih rencananya yang akan ibu lakukan dalam pengembangan bisnis perusahaan ini ke depannya? Oke, kita memang portfolio kita mencakup cukup banyak. Kita yang terbesar ada di mining, kemudian ada di plantation dan agriculture. Tapi kita juga ada di property dan hospitality. Tapi yang mungkin belum terdengar oleh orang, kita juga ada di medical services, health services. Jadi kita ada rumah sakit di Jawa Timur dan diagnostic laboratory also di Jawa Timur. Kita baru bangun satu building untuk khusus untuk BPJS di rumah sakit kami di Malang. Oke. Jadi kita benar-benar support rencana dan program pemerintah. Itu untuk yang ada di Persada Capital Investment tambah? Iya. Untuk di Adaro sendiri ibu, ibu duduk sebagai komisaris. Apa kira-kira pengembangan bisnis di Adaro juga dan mungkin ada inovasi-inovasi apa yang ibu sudah rencanakan dari sekarang? Walaupun saya nggak aktif sehari-hari ya, tapi Adaro itu tidak hanya, yang diketahui orang adalah Adaro identik dengan batubara. Iya, batubara. Kita juga berkembang ke arah yang, again konsepnya sama, prinsipnya sama. Pemenuh kebutuhan manusia, air kita butuhkan, listrik kita butuhkan, foundation karena kita bergerak ke arah education. Gimanapun juga kita ini yang paling penting negara ini butuhkan adalah manusia-manusia yang berpendidikan. Setuju. Nah, itu kita nggak hanya lewat Adaro sih, tapi juga lewat kami juga ada Yayasan Bini Subianto dan juga di kelompok perusahaan yang lain, kita tuh sangat, apa ya, involved dengan mensupport pendidikan. Karena gimana pun juga, kalau misalnya manusia-manusianya 10 tahun, 20 tahun lagi nggak ada isinya, percuma negara ini mau dibawa kemana. Dan saya rasa pemerintah juga nggak akan kuat untuk melakukan itu sekarang, pemerintah butuh swasta untuk membantu mendorong pendidikan. Dan untuk men-enable semua anak bisa sekolah nggak sanggup kalau pemerintah sendiri. Gini aja deh, kita Indonesia. Ya. Universitas negeri kita bagus-bagus sekali kalibernya. Tetapi kita masih kalah jauh dengan Singapura dalam tingkat fasilitas dan research ya. Itu sedih sih, dan yang belum terekspos atau tidak banyak yang tahu adalah, Universitas seperti ITB, sebuah Universitas negeri, itu harus menerima 20% dari aplikantnya, dari pendaftarnya yang diterima secara gratis. Oh, oke. Bayangkan, kalau misalnya student body-nya 20 ribu, 4 ribu gratis setiap tahun. Kalau ngomongin soal pendidikan, kita juga tahu, ibu kan tadi udah menyebutkan juga bu hari ini, kalau tahun 2001, join dengan Aksara dan sekarang pun jadi direktur dari Aksara ya bu ya. Ibu punya perhatian tersendiri untuk dunia literasi Indonesia berarti ibu? Terus terang, sekarang retail industry is tough. Kita pun juga, kalau mengikuti perkembangan Aksara, kita sudah mengurangi jumlah buku dibanding zaman dulu. Karena memang sedihnya nih, apa ya, semenarik-menariknya buku, kultur membaca itu tidak kuat di sini. Terus terang, sekarang the disruption of technology kita terasa sekali. Kemudian juga the shift of lifestyle dari yang sebelumnya orang konsumerisme biasa ya, sekarang mereka lebih experience driven. Mereka lebih tertarik untuk explore other things, pergi ke tempat lain di dalam dan di luar negeri. Itu menjadi pilihan utama. Jadi terserang, it's really tough. Kita belum ada rencana apapun. Kita malah berpikir untuk, Okay, we should do something about this. Tapi, nanti ya di... Berbeda platform mungkin? Kita nggak bisa bilang sekarang. Belum bisa bilang sekarang. Belum bisa bilang sekarang. Jadi buat ini, kita penasaran pengen lihat ruang kerja gue hari ini, boleh mungkin? Oh, boleh aja. Semoga masih rapih. Kumpara leaders, kita sekarang sudah ada di ruang kerja dari Ibu Arini Subianto. Ibu masih ngopi, saya udah lepas teh ya. Karena udah nggak seret lagi. Harus. Harus ya Bu ya? Harus. Wajib setiap pagi. Nah, kita pengen ngomongin yang lebih santai sih Bu sebetulnya. Kita pengen tahu. Ibu ini kan sebagai seorang pebisnis perempuan. Tapi Ibu juga punya dua putra. Dan Ibu juga sekarang menjadi orang tua tunggal. Sesulit apa Ibu dalam membagi peran-peran dan tugas-tugas sebagai profesional dan juga seorang Ibu? Okay. Itu pertanyaannya panjang nih. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya tinggal secara fisik dekat dengan anggota keluarga yang lain. Ada adik saya dan Ibu saya. Kita tinggal satu kompleks kecil gitu. Mini kompleks. Mini kempang. Jadi pada saat suami saya meninggal karena waktu itu mendadakan. Alhamdulillah seluruh support sistem dari keluarga itu langsung merangkul kami bertiga. Jadi kita memastikan, kami yang dewasa ya, jadi saya, orang tua saya dan adik-adik saya memastikan bahwa kalau bisa jangan ada perubahan yang dirasakan selain gak ada ayah ya buat anak-anak saya. Perubahan, patternnya itu jangan ada yang berganti. Jangan ada yang berubah. Semuanya tetap harus berjalan senormal mungkin. Seberapa susah, ya kalau gampang mah bukan hidup ya. Tapi semua ada up and down-nya lah. Sekarang mereka sudah beranjak lebih dewasa. Saya kalau malam dengan mereka. Makanya kalau misalnya orang nanya, dinner yuk. Aduh, nanti dulu. Jadi satu minggu itu jangan sampai saya setiap malam gak ada di rumah. Karena gimana pun juga, walaupun saya gak ngobrol nih kadang-kadang. Mereka sibuk ngerjain PR, ngerjain tugas di depan komputer mereka. Penting buat mereka untuk mengetahui bahwa saya secara fisik ada di rumah. Kalau kita taruh, your children and your job. Which one is your priority? Anak ya. Keluarga itu nomor satu berarti ya. Keluarga nomor satu. Karena fungsi saya ini di keluarga adalah tiga. Sebagai ibu, sebagai anak, dan sebagai kakak. Itu tiga-tiganya harus bisa dikendalikan secara kepala dingin. Gak gampang sih kalau udah capek. Apalagi kalau anak tau-tau, Hah, ininya pecah. Hah, komputernya jatuh. Aduh, udah deh. Hah, PRnya belum selesai. Ya udah. Itu selalu ada aja. Atau berantem. Gitu. Tetep-tetep anak-anak dan keluarga dalam nomor satu ya. Nomor satu, iya. Tapi ini banyak yang sama nasibnya seperti ibu. Dalam artian mereka menjadi ibu, tapi juga seorang pekerja. Ibu punya tips atau mungkin punya masukan-masukan, punya pengalaman yang mungkin berguna untuk reader sekumparan terkait bagaimana untuk bisa menjadi seorang ibu pekerja yang sukses di dua peran itu? Berani buat keputusan sih dan berani bilang enggak. Karena, contoh, teman saya banyak sekali. Ada teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman UNPAR, teman kuliah, dan teman setelah dewasa. Dengan adanya smartphone, kita kan berkomunikasi cukup continuously dengan semuanya. Itu kadang-kadang untuk bertemu, walaupun aduh yang itu pada kumpul. Eh Nen, yang ini kumpul-kumpul nih, OL datang dong. Jadi harus bilang enggak. Harus berani bilang enggak. Dan nggak boleh FOMO. Nggak boleh fear of missing out. Nggak boleh. You have to make your choices. Itu paling penting. Dan dengan hidupnya jauh lebih tenang deh. And have time untuk diri sendiri. Kalau my time, my me time adalah kalau saya lagi pilates dan lagi breakfast. Itu my me time. Nggak diganggu sama orang. Mungkin ditemenin sama anjing saya. Udah. Harus punya itu. Ibu barusan menyebut pilates. Apakah ini olahraga rutin? Olahraga favorit atau? Rutin. Rutin. Rutin sekali. Favorit tapi enggak? Iya. I'm a pilates nerd ya. Oh, pilates nerd. Berarti memang suka banget. Dari kapan, Bu? Mulai? Udah 9 tahun. Wow. Dari 2008 berarti ya? Udah mulai. Kenapa pilih pilates sebagai olahraga yang rutin dilakukan? Kenapa ya? Apa yang terasa dari berpilates setiap berapa periode sekali ini? Aduh. Apa ya? Kalau... Oke. Banyak tidak disadari oleh kita semua. Cara membawa badan kita sehari-hari. Apakah saat duduk? Saat berdiri? Saat berjalan? Saat duduk di dalam macet? Di dalam mobil? Saat memegang handphone? Dan lain sebagainya. Itu berpengaruh sekali ke postur. Begitu posturnya enggak benar. Problemnya pasti akan banyak. Pasti akan banyak. Back. Pain lah shoulder. Pain lah stiff. Neck lah. Pasti banyak. Pilates itu buat saya menolong sekali. Mengatasi dan mengingatkan badan saya untuk berpostur secara baik. Karena saya dulu bungkuk. Saya bungkuk dan saya... Langsung tegak. Tidak. Dan saya ada cedera di spine saya pernah. Jadi itu satu-satunya cara yang buat untuk memperkuat core. Dan tidak ada gangguan. Pola hidup gue hari ini sendiri sejauh ini seperti apa sih? Karena di usia ibu yang saat ini sangat bugar. Masih sangat ayu. Apa rahasianya? Malu nih dipuji. Loh, that's a fact. Kalau saya sih enggak macem-macem ya. Kalau saya cuma... Anything moderation. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan makan. Berlebihan anything lah. Berlebihan makan. Berlebihan minum. Berlebihan tidur. Berlebihan kopi. Teh. Jangan berlebihan. Semuanya yang wajar-wajar aja. Saya enggak suka gula. Oh, justru enggak suka gula? Saya enggak suka gula. Saya enggak suka manis. Berarti black coffee-nya benar-benar... Ya susu aja. Pakai susu aja cukup. Kalau misalnya... Anything in moderation. Kalau dari kecantikan sendiri ini untuk... Cewek-cewek di luar sana. Ibu punya tips-tips. Apa yang harus dilakukan untuk terus menjaga... Kecantikan tubuh. Olahraga. Olahraga. Sama tidur. Apa yang membuat olahraga ini penting untuk menjaga? Kalau saya enggak olahraga, saya... Petik. Saya capek. Dan sakit semua. Dan enggak bisa tidur. Olahraga. Terus telepon ditaruh. Oke. Jangan selalu nempel dengan telepon. Karena itu pengaruh. Dan itu mengistirahatkan kepala. Iya. Kita sekarang pengen ngomongin soal isu sosial. Sebelum kita lupa nih. Sekarang kan kita lagi diramein di media masa itu... Ngomongin soal yang namanya nyakit diphteri, Ibu. Ini sudah menelan banyak korban jiwa juga. Nah ini katanya salah satu faktor penyebab kenapa diphteri ini mewabah sekarang. Itu karena banyaknya orang yang tidak memvaksin. Ibu punya pandangan tersendiri soal isu tersebut? Menurut saya itu edukasi ya. Jadi awareness tentang pentingnya vaksin dan fungsinya apa sih, benefitnya apa. Dan sebagai manusia tuh kayaknya harus lihat perbandingan. Itu manusiawi ya. Kalau nggak ada perbandingan kan kayak indoktrinasi aja gitu. Tapi kalau perbandingan di luar pembelajaran vaksin itu apa dan gunanya apa. Tapi ada perbandingan yang sudah divaksin dan yang tidak divaksin. Akibatnya seperti apa, benefitnya seperti apa. Edukasi ini sangat dekat isunya dengan yang namanya kemiskinan juga nih Ibu. Sebagai yang baru-baru ini disebut oleh Forbes sebagai salah satu wanita dengan penghasilan yang sangat tinggi. Ibu melihat isu kemiskinan ini sendiri seperti apa sih dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menghentikan rantai itu? Sebenarnya kalau kita punya lebih, lebih itu relatif ya. Bisa ada yang lebih banyak, ada yang lebih lebih. Tapi kalau kita sudah memutuhi kebutuhan pokok, kita punya lebih. Alangkah baiknya kalau kita bisa membantu pendidikan dari yang circle yang paling kecil aja. Kita nggak usah muluk-muluk deh, circle yang paling kecil. Anaknya yang membantu kita di rumah. Anaknya supir yang mengantar kita setiap hari. Atau tukang gojek langganan. Atau office boy di kantor. Itu mulai dari situ aja. Karena gimana pun juga, saya percaya memang mungkin tidak satu generasi ya efeknya. Mungkin baru kerasa ke generasi kedua, generasi ketiga. Tapi efeknya itu akan berlipat-lipat. Oh banyak juga gini, kita kan nggak punya fasilitas sebesar itu. Loh? Yang buat kita mungkin 100 ribu nggak ada artinya. Buat satu keluarga 100 ribu itu means the world. Itu yang perbandingan itu yang kalau kita suka lupa gitu. Jadi takut lah nggak. Loh nggak punya banyak, mau nolongin gimana gitu. Sebenernya kan apapun jumlahnya, di orang yang membutuhkan itu artinya luar biasa. Terkait dengan detail ibu yang disematkan oleh Forbes, ini banyak yang, bukan banyak sih, sebagian masyarakat pasti punya anggapan orang kayak itu hidupnya enak gitu kan. Ibu punya anggapan atas anggapan-anggapan itu, apakah benar demikian? Memang, the glass is always greener on the other side ya, selalu. Semua orang juga berpikir bahwa kalau ada uang semua beres. Memang betul uang itu harus ada. Tapi saya pun juga punya problem up and down yang orang lain nggak tahu, nggak perlu tahu juga. Dan, ya maaf-maaf aja dengan adanya social media, yang dipajang oleh orang, yang dipamerkan oleh orang adalah selalu yang happy. Nggak pernah terlihat masa susahnya. Nggak pernah terlihat pas dia lagi sakit, pas dia lagi berantem, pas dia merasa sendiri, pas dia merasa tidak ada teman, pas dia merasa dibohongin. Pas dia merasa, kalau saya pribadi, saya kadang-kadang nggak tahu bagaimana menghadapi anak saya. Gitu, mereka beranjak dewasa kan, teenager nih, adolescent. Nah, dimana role maskulinnya, role ayahnya nggak ada. Saya mau cerita ke siapa? Nah, tapi kan orang nggak tahu. Orang pikir dengan uang semua bisa terjawab, nggak juga. Karena ada role-role tertentu dan ada masalah-masalah tertentu, setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Besar kecilnya ya, tergantung orang itu bagaimana menghadapinya ya, bagaimana dia bawa dirinya. Ada aja orang yang nggak punya duit tapi happy-happy aja. Iya. Jadi, dan kalau mau ditanya apakah saya bahagia atau nggak, saya bersyukur. Saya alhamdulillah punya dua anak yang, apa ya, manis kalau menurut saya manis. Ya, mereka nakal, ada nakalnya, of course. Tapi manis, saya nggak perlu terlalu pusing untuk mereka di sekolah seperti apa. Saya punya keluarga yang cukup kompak. Adik-adik saya, kami, saya bertiga nih, perempuan. Cukup dekat satu sama lain. Saya punya ibu yang menjadi role model buat saya karena beliau itu kuat secara person ya. dan a very dedicated mom. Jadi, buat saya itu adalah contoh. Jadi, dengan adanya itu disyukuri yang punya. Jangan dilihat yang nggak enaknya. Kalau kan orang kan challenge-nya adalah susah, yang dipikirin susahnya. Nggak lupa mensyukuri yang ada, gitu. Itu yang menurut saya blessing yang nggak bisa dibayar pakai uang. Nggak bisa digantiin pakai uang. Wow. That's so deep. Itu sangat-sangat menginspirasi. Betul sih, ibu Pak Sudya. Syukurlah apa yang kamu punya. Jangan lihat apa yang kamu nggak punya. Come on your blessings. Oke, terima kasih ibu Arini atas waktunya. Untuk tim Kumparan sudah bisa ngobrol-ngobrol. Di kantornya ibu Arini di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kita bakal ngobrol-ngobrol aja dengan tokoh-tokoh lainnya. Tapi yang jelas selalu ada di Kumparan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.